Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan materi berikutnya untuk case study. Case study akan membahas tentang destructive test atau pengujian merusak sesuai dengan code ASMA 9. Yang pertama yang dibahas di dalam code ASMA 9 itu adalah tension. Tension test atau pengujian uji tarik. Nah uji tarik ini seringkali dipakai di dalam dunia industri untuk mencari keperluan yang diperlukan dalam desain mereka hasil join dari antar material dengan proses pengelasan. Nah sesuai dengan code ASMA 9 bahwa ASMA ini membahas secara spesifik tentang qualification of welding. Nah beda dengan uji tarik yang biasanya kita lakukan untuk raw material. Kalau untuk raw material biasanya hasil uji tarik yang didapatkan kurang lebih ada 5. ada yield strength, kemudian ultimate tensile strength, ada elongation, ada modulus elasticity, ada keuatan di daerah elastis dan sebagainya. Tetapi biasanya kalau di dalam pengujian tarik untuk code ASMA atau code yang lain digunakan dalam rangka untuk mencari ultimate tensile strength atau kekuatan tarik maksimumnya. Nah rujukan yang dipakai di dalam ASMA 9 ini kalau kita baca, tensile strength itu ada di QW150. QW150 yang bunyinya tensile strength. Kemudian di QW151 berbicara tentang spesimennya. Spesimennya nanti modelnya bisa dilihat di figur QW4621A sampai QW4621A ya sesuai dengan requirement yang ada di QW153. Nanti bisa dilihat di tampilan slide ada saya tampilkan contoh bentuk spesimen yang ada di QW4621A Tension untuk Reduce Section Plate ya dimensinya bisa dilihat di situ berapa jarak antar Reduce Section di Plate-nya. Yang pertama yang dibahas adalah QW151.1 tentang Reduce Section Plate ya rujukannya seperti yang tadi saya sampaikan merujuk kepada QW4621A disitu ada sub-pasalnya adalah untuk A, untuk ketebalan sampai 1 mili full thickness spesimen should be used for each requirement test untuk B, plate yang tebalnya lebih dari 1 mili 1 in atau 25 mili full thickness spesimen or multiple spesimen may be used ya sesuai dengan profile-nya C dan D ya bisa dibaca di situ nanti apa batasan-batasan yang dibutuhkan untuk ketebalan yang lebih besar dari 1 inch nah berikutnya kalau untuk Reduce Section Pipe ya Reduce Section Pipe-nya QW151.2 nanti rujukan spesimennya ada di gambar 4621B ya untuk uji tariknya berapa dimensinya ketentuannya bagaimana itu ada di sana sama halnya dengan yang tadi di plate ada batasan-batasan untuk ketebalannya untuk tebal antara sampai ketebalan 25 mili ada juga di atas 1 mili sampai di atasnya nah di dalam pengujian plate ini ya all thickness of pipe having an outside diameter greater than 3 in atau 75 mili jadi untuk yang QW4621B digunakan tensor test untuk seluruh ketebalan pipa yang memiliki outside diameter lebih dari ya 3 inch atau 75 mili ketentuan-ketentuan lain nanti akan bisa dibaca di seksion berikutnya jika pipanya itu memiliki diameter ya diameternya 3 inch atau kurang yang kurang dari 3 inch maka rujukannya kepada QW4621C ya ini ini mohon di perhatikan difahami agar nantinya tidak terjadi kesalahan gimana ngambil spesimennya ya harus motong dimana itu harus kita sesuaikan lihat panduan panduan yang ada di asmekut jangan nanti seperti yang pernah terjadi kepada kakak kelasmu itu ambil spesimen tarik untuk pipa mengikuti arah radiusnya itu terjadi kesalahan baik kita lanjutkan berikutnya nah prosedurnya ya tes tensen tes prosedurnya itu mengikut pada QW152 QW152 nah di QW153 itu asetan kriteria tensen tes untuk prosedurnya tensen tes spesimen ya harus patah ya di bawah beban tarik ya tensile strength ya tensile strengthnya dihitung dengan menggunakan rumus ya besarnya ultimate total loot atau F nya dibagi dengan cross sectional area jadi penampang melintang ya dari spesimen yang diuji ya untuk mendapatkan harga UTS atau ultimate tensile strengthnya kemudian berikutnya kalau sudah ditarik kemudian kita lakukan kalkulasi perhitungan maka nanti kita harus lihat asetan kriteria apakah hasil uji tarik kita itu memenuhi persyaratan atau tidak dilihat dimana di QW153 QW153 1 tensile strength ya tensile strengthnya adalah minimum value for prosedur qualification provided under column heading minimum specified tensile atau dalam satuan KSI tabel QW or QB 422 jadi nanti hasil pengujiannya harus dibandingkan dengan tabel yang disana tertulis ya nilai minimum value for prosedur qualification jadi di tabel itu nanti akan ada keluar berapa minimum specified tensile strengthnya dalam KSI ya bisa dilihat di tabel itu ya nanti di kolom berapa 1 2 3 4 di kolom 4 itu itu adalah nilai dari uji tarik minimum dalam KSI atau dalam kurungnya itu dalam satuan MPA dan mega pascal nanti dibesarkan dibetuk kopi kemudian dibaca di rumah ya nah kemudian hasilnya ya untuk menunjukkan ya bahwa hasil ujinya itu memenuhi syarat ya maka the specimen shall have tensile strength that is not less than yang tidak boleh kurang dari artinya hasil pengujiannya itu harus lebih dari karena tertulis disitu that is not less than berarti harus greater than greater than apa itu ada 1 2 3 4 5 mulai A B C D E contoh ya untuk yang A hasil ujinya itu harus lebih dari minimum specified tensile strength of the base metal jadi hasil uji tarik yang dilakukan untuk join weldingnya itu harus lebih dari minimum specified tensile strength yang tersebut di tabel GW or GP 422 dan nanti dilihat kalau kurang berarti rejected specimen sampean itu yang kedua adalah minimum specified tensile strength of the weaker of the two jika ada dua benda yang disambung memiliki dua harga tensile strength maka hasil uji tariknya dibandingkan dengan nilai yang paling rendah misal ada dua specimen satu kekuatannya misalkan 56 KSI yang kedua 46 KSI maka nanti hasil uji tariknya harus dilihat dia dibandingkan dengan nilai yang terendah yakni harus lebih besar dari 46 KSI ya gitu ya jadi bisa gampang ya baik dilanjut kemudian yang kedua adalah bentes bentes jadi di dalam destructive test yang dilakukan untuk asma itu adalah guide bentes nah specimen nya ya specimen thickness and band radius ditunjukkan pada QW 4661 4662 dan 4663 ya nanti dimensinya bisa dilihat tergantung nilai dari elongation nya macam-macam kriteri ada materialnya apa saja nanti dimensi dari guide bentes nya mengikuti tabulasi yang ada di QW 4661 ya tinggal diikuti saja nah gate band test specimen shall be prepared ya disiapkan by cutting the test split or pipe to form specimen approximately rectangular cross section jadi dipotong dari joint last split kita atau pipe kita nanti bentuknya kurang lebih adalah rectangular cut surface shall be designed the side of the specimen the other two surface shall be called face and root surface ya jadi nanti dipotong kemudian harus menunjukkan dua 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 specimen satu face satu pada root nya jadi kalau face itu berarti kita ingin menguji hasil dari joint last kita itu di permukaannya nanti akan ada defect atau tidak sedangkan kalau di root berarti kita ingin menguji root nya itu ada defect nya atau tidak the face surface having the greater width and of well jadi the face surface memiliki lebar dari last nya jadi permukaan last nya nanti akan menjadi bagian yang kena bending atau bagian yang terbending sehingga tertarik semua permukaannya untuk menunjukkan apakah di dalam materialnya itu ada defect atau tidak kita ingin menguji namanya itu sawness of well atau dalam bahasa terjemahnya itu sawness itu kemulusan mulus atau tidak hasil permukaan last yang kita lakukan berikutnya adalah di dalam pengujian bending ini ada beberapa jenis ada faceband ada rootband ada sideband pilihannya tergantung tergantung pada ketebalan nah misalkan disini ada transfer sideband the well transfer the longitudinal axis of the specimen which is bent so that one of the sideband tight setengah nya dua kedua di er